Salah satu alat yang sangat signifikan adalah paku tembak CN70 Saksikan terus video ini sampai selesai Pada kesempatan kali ini kita akan review alat tembak paku yang sangat signifikan untuk kerajinan bambu Yang mana ini adalah tembak paku CN70 Untuk masalah pakunya kita bisa menggunakan ukuran 3, 5 dan untuk yang maksimal itu dengan menggunakan paku 7 Nah ini bentuk pakunya seperti ini Teman-teman bisa membelinya melalui toko online, melalui Tokopedia atau Shopee Untuk masalah harga paku itu sendiri kurang lebih sama dengan paku pada umumnya Paku yang biasa kita gunakan secara manual Terus kalau untuk masalah harga mesin paku tembaknya Ini untuk yang baru untuk saat ini kemarin kita lihat di toko online itu kisaran harga 3 juta sampai 4 juta rupiah Dan untuk masalah sistem pengamanannya disini sangat signifikan juga Jadi pakunya itu kalau tidak ditekan tidak akan keluar Nah jadi untuk masalah keamanannya aman Tetapi kita tetap harus berhati-hati karena memang ini adalah salah satu tembak paku yang kalau tidak hati-hati Untuk resiko kerjanya juga resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan untuk paku secara manual Nah oke kita menggunakan kompresor Kompresor seperti biasa dengan kompresor bensin Ini seperti ini untuk kompresornya Ini sudah lebih dari cukup untuk membuat angin pada tembak paku itu sendiri Kita akan coba disini memaku pada bambu Oke kita masukkan terlebih dahulu Nah kalau seandainya seperti itu kita tekan ini tidak akan Kalau tidak ditekan itu tidak akan keluar pakunya jadi aman Jadi walaupun disentuh itu tidak sensitif Nah kejuali kalau ditekan seperti ini Nah itu baru akan keluar kalau ditekan Dan untuk hasilnya memang signifikan sekali Dan untuk masalah pekerjaan juga akan lebih cepat Karena kita tidak menggunakan manual Kita menggunakan paku tembak ini dan untuk perbandingannya Dengan paku manual secara otomatis akan jauh berbeda Lebih rapi, lebih bagus dan lebih cepat dalam sistem pekerjaannya Seperti itu Dan untuk alat seperti ini Sangat recommended sekali untuk teman-teman sahabat bumbu semua Tetapi memang sangat harus hati-hati Karena alat ini sangat beresiko tinggi Berbandingan dengan alat pada umumnya Atau alat-alat yang lain Nah ini bentuknya seperti ini Lebih besar untuk beratnya kurang lebih 2,5 kg Jadi agak lumayan berat juga Oke mungkin begitu saja Pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Salam sukses Salam bumbu Amen